Terpidana teroris yang dilimpahkan di lapas kelas 2A Bojonegoro ini bernama Asmi Faudi, 23 tahun, asal Bandung, Jawa Barat. Dirinya merupakan lulusan pondok pesantren Daru Siahada pada tahun 2009. Dirinya pernah ikut dalam jaringan Mujahidin Kota, jaringan Deko, atau Dede Kodrat asal Poso. Kemudian pada akhir perjalanannya sebelum tertangkap Asmi Faudi, bergabung dengan sebagian anggota jaringan Abu Roban. Bersama kelompoknya Asmi melakukan amaliah di kota-kota Indonesia, termasuk terlibat dalam kasus bom Beji. Asmi Faudi alias Anton alias Septi tertangkap di Bajumas pada 30 Desember 2013. Dalam jaringan teroris, Asmi Faudi berperan sebagai pembawa peralatan bom, serta membocorkan safe house kelompok teroris di Ciputat. Setelah tertangkap Asmi Faudi ditahan di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Selanjutnya narapidana teroris ini dilimpahkan ke tahanan lapas kelas 2A Bojonegoro. Pemindahan dilakukan karena kondisi di rumah tahanan Mako Brimob sudah penuh, dan sengaja disebar dengan alasan agar para napi kasus terorisme tersebar dan tidak berada di satu titik lokasi. Ini limpan dari mana? Ini termasuk jaringan teroris atau? Jaringan teroris, terobat. Terobat, ya. Kita sekarang mau pinahin ke satu A. Mau pinahin? Emang nanti rencananya kami mau jadikan satu dengan Pak Santoso. Kenapa Pak? Supaya bisa di minah. Kami masih polos dia. Supaya di minah Pak Santoso? Ya, Pak Santoso. Setelah ada panggung ini. Blok apa itu? Blok B1. Sesampainya di lapas kelas 2A Bojonegoro, asmi langsung ditempatkan di ruang mapenaling, atau masa pengenalan lingkungan, selama kurang lebih satu minggu. Selama dilimpahkan narapidana kasus teroris, tidak ada perlakuan khusus. Bahkan sistem penjagaan dilakukan seperti biasanya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Sumali Malwapati melaporkan.